Shalom saudara yang terkasih, selamat mendengarkan renungan harian Kristen hari ini Mari dukung pelayanan ini dengan cara klik gabung dan menjadi pelanggan dari channel ini Semoga kebaikan dari saudara yang terkasih semua dapat menjadi berkat bagi banyak orang Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua Dimanapun saudara-saudara berada, selamat datang kembali di renungan Kristen siang hari ini Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu Dan kiranya damai dan sukacita roh kudus Melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan Mari sama-sama kita berdoa Bapak kami di dalam kerajaan sorga Bapak yang kekal, mulia, dan penuh kasih sayang Bapak yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami mengucap syukur Tuhan Oleh karena perlindunganmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan Serta dapat memulai aktivitas kami dengan baik Pada siang hari ini, kami mau mendengarkan firmanmu Berbicara lah ya Tuhan Jamah hati kami Berikan kami pengertian untuk dapat memahami firmanmu Dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Sahabat suara kasih Pembacaan Alkitab kita hari ini Terambil dari 2 Korintus 12 ayat yang ke 1 sampai 10 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 10 Aku harus bermegah Sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan Dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau entah di dalam tubuh Aku tidak tahu Entah di luar tubuh Aku tidak tahu Allah yang mengetahuinya Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga Aku juga tahu tentang orang itu Entah di dalam tubuh Entah di luar tubuh Aku tidak tahu Allah yang mengetahuinya Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus Dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan Yang tidak boleh diucapkan manusia Atas orang itu aku hendak bermegah Tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah Selain atas kelemahan-kelemahanku Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga Aku bukan orang bodoh lagi Karena aku mengatakan kebenaran Tetapi aku menahan diriku Supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku Lebih daripada yang mereka lihat padaku Atau yang mereka dengar daripadaku Dan supaya aku jangan meninggikan diri Karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku Yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku Supaya aku jangan meninggikan diri Tentang hal itu aku sudah tiga kali berseru kepada Tuhan Supaya utusan iblis itu mundur daripadaku Tetapi jawab Tuhan kepadaku Cukuplah kasih karuniaku bagimu Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan Di dalam siksaan Di dalam kesukaran Di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus Sebab jika aku lemah Maka aku kuat Sahabat suara kasih Ayat emas renungan kita hari ini adalah 2 Korintus 12 ayat 9 Tetapi jawab Tuhan kepadaku Cukuplah kasih karuniaku bagimu Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku Judul renungan kita hari ini adalah Mengakui kelemahan kita Ditulis oleh Nelly Hergendi Sahabat suara kasih Ayat renungan hari ini mengingatkan kita Bahwa kuasa Tuhan paling sempurna Ketika kita mengakui dan menerima kelemahan kita Karena disitulah kasih karunianya dapat bekerja paling maksimal Saudara yang terkasih Apakah kita membatasi kuasa Tuhan dalam hidup kita Dengan berusaha menyembunyikan kelemahan kita Apa yang kita perlu lakukan Untuk bisa lebih jujur agar kita bisa membantu orang lain Anda telah dengan berani mengakui Bahwa rasa takut akan penilaian dan gosip Telah mendorong Anda untuk menyembunyikan kelemahan Berikut adalah beberapa langkah yang dapat Anda ambil Untuk membuka diri dan memungkinkan Tuhan Bekerja lebih bebas dalam kehidupan Anda Pertama Mengakui kelemahan di hadapan Tuhan Mulailah dengan doa pribadi Mengakui kelemahan Anda kepada Tuhan Dan meminta dia untuk membantu Anda dalam proses transformasi Ini adalah langkah pertama yang penting dalam menerima kasih karunianya Kedua Memilih kerentanan sebagai kekuatan Pertimbangkan untuk berbagi kelemahan Anda dengan seorang teman Atau mentor yang Anda percayai dalam komunitas gereja Anda Memilih seseorang yang bijaksana dan penuh kasih Bisa membantu Anda merasa lebih aman dalam berbagi Ketiga Membuat kesaksian dari kelemahan Gunakan pengalaman Anda untuk membantu orang lain Dengan jujur tentang kelemahan Anda Anda tidak hanya membantu diri sendiri Tetapi juga memberi semangat kepada orang lain Yang mungkin berjuang dengan hal serupa dan merasa mereka sendirian Keempat Menolak tuduhan musuh Ingatlah bahwa setiap orang memiliki kelemahan Dan setan sering menggunakan itu untuk menuduh dan mempermalukan kita Berpegang teguh pada kebenaran bahwa Anda adalah anak Allah Dicintai dan diterima tidak peduli apa Bisa membantu Anda mengatasi tuduhan itu Kelima Melihat kelemahan sebagai peluang untuk pertumbuhan Alih-alih melihat kelemahan sebagai kegagalan Lihatlah sebagai peluang untuk pertumbuhan spiritual dan pribadi Ini adalah kesempatan untuk Anda bergantung lebih dalam lagi pada Tuhan Dan memperkuat iman Anda Sahabat suara kasih Semoga renungan hari ini menginspirasi Anda Untuk menerima kelemahan Anda dengan rahmat Dan melihatnya sebagai kesempatan untuk Tuhan Memperlihatkan kekuatannya dalam hidup Anda Marilah kita renungkan Dengan berani menghadapi kelemahan Anda membuka pintu bagi kasih karunia Tuhan Untuk bergerak dengan cara yang kuat dan transformasional Amin Tuhan Yesus memberkati Saudara yang terkasih Demikian renungan firman Tuhan Pada siang hari ini Semoga menjadi berkat bagi kita semua Dan sebelum kita melanjutkan segala aktivitas di siang hari ini Mari kita berdoa Bapak kami yang di sorga Bapak yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak di sorga Terima kasih atas kebaikan Yang telah engkau tunjukkan kepada kami Tolonglah kami Bapak Untuk mencurahkan kebaikan itu kepada sesama kami Kami juga bersyukur Tuhan Atas pertolonganmu Penyertamu Dan atas berkatmu di dalam hidup kami Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan Pada siang hari ini Tak berkesudahan kasih setia Tuhan Tak habis-habisnya rahmatmu Selalu baru setiap hari Besar kesetiaanmu Tuhan di dalam hidup kami Terima kasih buat firmanmu Pada siang hari ini ya Tuhan Kami mau selalu belajar Dan terus belajar tentang firmanmu Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami Firmanmu yang mengubahkan hidup kami Kami mau berjalan bersama dengan engkau di sepanjang kehidupan kami Agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini Kami mau melakukan firmanmu ya Tuhan Di sepanjang kehidupan kami Agar kami menjadi kuat berjalan bersama dengan engkau Terima kasih ya Tuhan Buat kesempatan hidup yang masih engkau berikan Kami mau pakai untuk hormat Dan kemuliaan namamu Segala pergumulan dan persoalan hidup kami Kami serahkan di dalam tanganmu Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami Kami hanya berharap kepadamu Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudaraku Yang sudah mendengarkan renungan firmanmu hari ini Yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit Pergumulan masalah Kebutuhan ekonomi Kiranya engkau jamah Sembuhkan dan pulihkan Berkati perekonomian mereka Serta berikan jalan keluar Di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi Dan ajarlah kami ya Tuhan Untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya Kepada Tuhan Yesus Kiranya engkau terus memberkati kehidupan kami Keluarga kami Sanak saudara kami Daerah tempat tinggal kami Bangsa dan negara kami Pemerintah-pemerintah kami Biarlah semuanya dalam perlindunganmu ya Tuhan Dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik di dalam kehidupan kami Dan pada siang hari ini ya Tuhan Kami berterima kasih Buat perlindunganmu di sepanjang waktu yang telah kami lewati Siang hari ini Kami akan melanjutkan aktivitas sebagaimana mestinya Kami yakin dan percaya Perlindunganmu tetap ada di dalam kehidupan kami Di sepanjang hari yang akan kami lewati ini Terima kasih ya Tuhan Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin